Inilah dia, season yang paling dinanti oleh kalian, season 3 dari Oregairu. Apa sih permintaan Yukino di season sebelumnya? Akankah di season ini Hachiman akan menentukan siapa gadis yang dia pilih? Kayaknya untuk bisa dapat jawabannya, kita harus mulai bahas nih. Dan kebetulan, Mima akan menyelesaikannya satu part, jadi nggak akan dibagi-bagi. So, marilah kita mulai. Inilah dia, Oregairu season 3. Dibuka dengan scene saat Yukino meminta Yui dan Hachiman mendengarkan permintaannya. Tapi di sini hanya menggiring kita ke kesunyian saja. Karena menurutnya, kesunyian adalah awal mula cerita yang cukup panjang. Hachiman memutuskan untuk membelikan minuman untuk kedua gadis ini tanpa memberikan keputusan tentang perasaannya juga. Setelah itu, mereka pun pulang dan di perjalanan entah kenapa Yukino tiba-tiba ingin membuka sisi lain tentang kehidupan keluarganya. Ternyata selama ini Yukino merasa tertekan karena selalu dianggap tidak bisa berdiri sendiri. Yui dan Hachiman tentu saja sangat senang karena akhirnya Yukino mau terbuka kepada mereka. Di sini Yukino juga mengungkapkan harapannya untuk bisa selangkah lebih baik dari kakaknya. Maka dari itu, dia akan menyatakan keinginannya kepada ibunya. Mungkin konsekuensinya, dia harus kembali tinggal dengan orang tuanya. Tidak peduli apakah hasilnya baik atau tidak. Yang penting, Yukino ingin Hachiman dan Yui bisa mendampinginya saja. Maka dari itu, di malam ini juga Yui dan Hachiman mengantar Yukino kembali ke apartemen untuk menemui Haruno. Karena dari sanalah, semua akan bermula. Haruno yang sepertinya tahu adiknya akan kembali tentu saja menyambut kedatangan Yukino dan teman-temannya. Mereka pun langsung naik ke atas. Yukino langsung memberitahu keinginannya kepada kakaknya kalau dia akan lebih mengutarakan apa yang diinginkan. Selama ini, Haruno sebagai pemegang utama untuk menjadi penerus bisnis orang tua. Selalu diperlakukan dan diatur dengan semaksima mungkin. Sedangkan Yukino bebas melakukan apapun. Tapi saking bebasnya, Yukino jadi tidak berani mengambil langkah besar. Maka dari itu, malam ini Yukino akan mengutarakan keinginannya tentang masa depan kepada ibunya dan akan kembali tinggal di sana. Haruno sempat terkejut dengan keputusan adiknya yang berani seperti ini. Tapi di sini, Haruno tetap akan membantu Yukino jika nanti ada kesulitan menghadapi ibunya. Selain itu, Haruno mengingatkan Yukino kalau nanti Yukino tinggal di sana, Yukino akan sulit bebas seperti sekarang. Tentu saja Yukino sudah tahu konsekuensinya, maka dari itu dia tetap dengan pendiriannya. Haruno pun pamit pergi ke minimarket dulu. Setelah Haruno pergi, Yui memutuskan membantu Yukino berkemas sedangkan Hachiman akan pulang lebih awal. Tapi sesampainya Hachiman di lobby, Hachiman malah bertemu dengan Haruno. Ternyata Haruno tidak pergi ke minimarket. Dia sengaja ingin berbicara empat mata dengan Hachiman. Sepanjang jalan, Hachiman memuji Haruno yang tumben mau membantu Yukino menghadapi ibunya. Tentu saja Haruno menjawab kalau semua ini hal yang wajar dilakukan oleh seorang kakak. Terlepas apakah itu nanti hasilnya akan baik atau tidak. Karena dari sana lah akan membentuk Yukino menjadi seseorang yang dewasa. Baru kali ini loh, Yukino mau mengungkapkan perasaannya. Itulah kenapa Haruno langsung mengiakan permintaan Yukino. Di ruang klub, Iroha kembali datang. Tapi kali ini dia membawa proyektor dan kawan-kawannya. Tiba-tiba saja dia memutar sebuah film romantis dan terlihat mereka sedang melakukan prom night. Sebenarnya alasan utama Iroha memutar film di sini adalah untuk meminta bantuan klub relawan tentang keinginannya membuat prom night saat perpisahan anak kelas 3. Selama ini kan, sekolah tidak pernah mengadakan acara sebesar ini. Tentu saja rencana ini akan sangat sulit dicapai. Selain ide yang masih baru, waktu juga terlalu sempit. Berengar saran dari seniornya ini, Iroha tidak ngotot untuk dibantu. Dia malah memberikan ruang kepada klub relawan untuk berpikir ulang. Karena langkah Iroha tetap akan maju, dia akan mendiskusikan dengan anggota OSIS yang lainnya. Sebelum Iroha pergi, Yukino menanyakan alasan Iroha ingin mengadakan prom tahun ini. Toh, tahun ini bukanlah tahun kelulusan Iroha. Bukankah masih bisa di tahun lain? Berengar itu, Iroha dengan lantang mengatakan kok dia ingin tahun ini, walaupun kelulusannya masih 2 tahun lagi. Tapi Iroha ingin merancang dari sekarang. Mau berhasil atau tidak, Iroha sangat ingin suatu hari nanti prom sudah resmi dan dia akan menjadi ratu prom. Berengar alasan itu, Yukino pun akhirnya menerima permintaan Iroha. Dia akan membantu proses pembuatan prom. Tapi kali ini, Yukino akan melakukan seorang diri. Bukan karena tidak suka dibantu Yui ataupun Hachiman. Tapi Yukino ingin bertanggung jawab secara penuh atas rencana ini, agar bisa menjadi pembuktian kepada keluarganya. Hachiman dan Yui tidak keberatan. Mereka akan membebaskan Yukino mengambil kesempatan ini. Tapi bukan berarti mereka tidak akan membantu. Mereka tetap akan membantu, itupun jika Yukinolah yang meminta. Sepuluh sekolah, Yui menata foto di kamarnya dan di sini dia terlihat sedih. Karena ternyata saat membantu Yukino berkemas, Yui menemukan fakta yang sangat menyayat hati. Yaitu ketika Yui menemukan foto Yukino dan Hachiman saat naik wahana. Dari foto ini, Yui jadi tahu kan tentang perasaan Yukino kepada Hachiman. Singkat cerita, hari pengumuman penerimaan siswa baru tiba dan hasilnya Komachi berhasil diterima di SMA Hachiman. Tidak hanya Komachi juga sih, Taishi, adik dari Saki juga ikut diterima. Yui juga ikut mengucapkan selamat kepada Komachi dan terlihat Komachi menangis di pelukan Yui. Sempat sih, Hachiman cemburu kepada Yui karena Komachi bisa lebih menunjukkan perasaannya kepada Yui daripada Hachiman. Lalu di sini, Roha bertemu dengan Hachiman. Dia menceritakan kalau saat ini mereka mengalami kesulitan dan butuh bantuan. Tentu saja, jika diminta seperti ini, Hachiman jadi mau mendatangi ruang osis. Tapi saat dia masuk ke ruang osis, terlihat wajah Yukino dan Yui yang kebingungan kedatangan Hachiman. Di sini Hachiman langsung tahu kalau Iroha sengaja tidak memberitahu Yukino maupun Yui. Yukino dan Yui juga tahu sih kalau Hachiman pasti di sini dijebak. Maka dari itu, mereka pun menjelaskan apa yang terjadi. Jadi untuk bisa mempromosikan rencana prom, mereka akan melakukan video promosi dan tentu saja butuh banyak orang yang harus masuk ke dalam video itu. Tentu saja Hachiman jadi mau tidak mau membantu dalam proses pembuatan video. Di tempat inilah, mereka akan membuat video. Tidak hanya Hachiman sih, Iroha juga minta bantuan Tobe untuk membawa rekan klubnya dan teman kelas satunya Iroha. Untuk mempersingkat waktu, Iroha pun meminta Hachiman segera mengganti bajunya. Dan terlihat, Hachiman ternyata cocok menggunakan baju ini. Tidak lama dari itu, datang juga Yukino. Tapi dia menggunakan jas berekor. Hal itu dipilih karena Yukino kebahagiaan menjadi pasangan dari ratu prom. Karena dari sekian banyak yang terlibat, ternyata tidak ada yang bisa berdansa. Dan yang menjadi ratu promnya adalah Iroha. Proses syuting pun dimulai, Hachiman dipasangkan dengan Yui dan tentu saja berdekatan dengan seorang gadis cukup membuat Hachiman gugup. Tapi Yui untuknya menenangkan Hachiman. Sehingga lambat laun, Hachiman jadi paham bagaimana rasanya prom night. Singkat cerita, hasil video pun selesai dibuat. Tanpa menunggu waktu lama, sejak video itu deunggah, banyak yang antusias untuk bisa menghadiri prom night. Karena tugas Hachiman dan Yui hanya sampai di sini, Yukino pun mengizinkan mereka melakukan kegiatan masing-masing. Karena ya, Yukino masih dengan pendiriannya. Yaitu untuk bisa melakukan ini semua tanpa ketergantungan mereka berdua. Yui merasa waktunya sangat membosankan. Dan Hachiman tentu saja jadi tidak tega. Dan Hachiman tentu saja jadi tidak tega jika membiarkan Yui seperti ini. Dia pun akhirnya mengajak Yui berbelanja untuk hadiah kepada Komachi karena sudah berhasil lulus. Yui tentu saja sangat senang bisa diajak berbelanja seperti ini. Tapi karena terlalu beragam, Yui mengajak Hachiman membuat kue saja di lain hari. Hachiman langsung mengiyakannya karena dia sudah lelah juga untuk berkeliling. Di keesokan harinya, saat Hachiman dan Yui akan pulang, datang Iroha meminta bantuan Hachiman karena ini sangat darurat. Hachiman dan Yui pun langsung dibawa ke ruang pertemuan. Dan saat masuk, terlihat di sana ada Ibu Yukino dan Haruno. Kedatangan Ibu Yukino di sini adalah untuk menentang rencana prom night. Menurutnya banyak wali murid yang meminta bantuan Ibu Yukino untuk menyampaikan keberatan mereka karena Ibu Yukino adalah ketua komite perawali murid. Ya, kalau bisa diberhentikan saja prom night ini. Penelakan ini dilakukan karena di mata wali murid, acara prom night terlalu kebarat-baratan dan sangat tidak lazim. Kurang pas saja jika dilakukan oleh murid SMA. Haruno juga menambahkan kalau beberapa alumni ada yang pro dan kontra dengan acara itu. Tapi kebanyakan positif sih. Tentu saja pernyataan itu memicu perdebatan dari kedua belah pihak. Tapi di sini Shizuka meminta Yukino untuk menerima masukan itu dulu. Toh, pihak sekolah akan memberi kesempatan untuk OSIS berdiskusi lagi. Setelah Ibu Yukino pergi, Shizuka memberi saran kepada Yukino dan Iroha untuk menganggap ini hal yang serius. Karena wali murid yang di belakang Ibu Yukino adalah seseorang yang penting. Walaupun minoritas pasti pengaruhnya besar. Melihat banyaknya tekanan seperti ini, Hachiman kembali menawarkan bantuan kepada Yukino. Tapi di sini Yukino tetap dengan pendiriannya. Kalau dia ingin membuktikan hasil usahanya sendiri dan ingin melihat seberapa jauh kemampuannya. Haruno yang masih di sana juga setuju. Karena seharusnya Hachiman jangan memperlakukan Yukino sebagai adik perempuan yang harus selalu dijaga. Yukino pun tersenyum dan kembali meminta Hachiman atau Yui bisa memahami keputusannya ini. Di hari lainnya, Yui mengajak Hachiman pulang bersama. Sepanjang jalan, Yui menceritakan rencana mereka memasak nanti. Tapi di tengah jalan, Yui menerima pesan dari Iroha memberitahu kalau pihak sekolah meminta OSIS membatalkan acara prom. Hachiman yang mengetahui hal itu tentu saja langsung menelpon Shizuka menanyakan kepastian kabar itu. Shizuka di sini tidak memberitahu secara pasti. Dia menahannya karena atas permintaan Yukino. Tapi Shizuka masih memberi kesempatan kepada Hachiman jika memang ingin terlibat. Caranya adalah dengan meminta Hachiman menjelaskan alasannya ingin membantu Yukino. Dari pernyataan itu, Hachiman sempat terdiam sejenak. Tapi setelah berpikir panjang, akhirnya Hachiman mengingat janjinya kepada Yukino saat diwahana permainan. Yaitu kalau Yukino ingin Hachiman membantu dan menyelamatkan Yukino. Berdengar alasan itu, akhirnya Shizuka mengizinkan Hachiman untuk tahu tentang berita itu lebih lengkap. Tapi Hachiman harus datang ke ruang guru. Saat Hachiman mematikan teleponnya, Hachiman malah melihat Yui yang berlinang air mata. Tentu saja Hachiman menanyakan keadaan Yui. Tapi di sini Yui beralasan kalau dia menangis karena merasa lega. Hachiman bisa membantu Yukino. Sebenarnya apa yang diucapkan Yui ini hanya kebonggungan belaka. Karena ketika Hachiman kembali ke sekolah, Yui menangis lagi. Dia merasa sudah tamat perjalanannya mendekati Hachiman. Dilihatkan betapa Hachiman lebih peduli kepada keselamatan Yukino. Lalu di sini, Shizuka langsung membeberkan apa yang diputuskan sekolah. Jadi saat itu sekolah masih memberi waktu kepada Oshis karena statusnya masih mempertimbangkan. Tapi di sini Shizuka masih menanyakan apakah Hachiman yakin ingin ikut terlibat. Karena dari kacamata Shizuka, sepertinya jika Hachiman terlibat maka akan memperumit Yukino. Menurut Shizuka yang terpenting bukan membantu Yukinonya, tapi menjaga hubungan dengan Yukino. Hachiman pun bertanya kepada Shizuka apakah dia tidak takut jika acara ini gagal, akan mempengaruhi posisinya sekarang. Dengan santai, Shizuka memberitahu kalau jika itu terjadi, ya Shizuka sebenarnya sudah tidak ada di sini lagi. Karena ada rencana kalau Shizuka akan dipindahkan. Berdengah itu, Hachiman meyakinkan Shizuka kalau dia akan membuat rencana ini berhasil. Dengan cepat, Hachiman pun pergi ke ruang Oshis. Tapi belum juga masuk ke ruang Oshis, Hachiman sudah dicegat Iroha. Iroha bahkan membawa Hachiman ke tempat lain. Di sini Iroha kembali menanyakan kenapa Hachiman mau membantu Yukino. Karena tanpa alasan yang pasti, Iroha tidak bisa mengizinkan sembarangan orang masuk ruang Oshis. Dengan malu-malu, Hachiman memberitahu kalau dia merasa bertanggung jawab dengan semua yang terjadi. Karena selama ini banyak kesalahpahaman di antara mereka. Dan saat inilah waktu yang tepat untuk menuruskannya. Berdengah itu, Iroha pun akhirnya mengizinkan Hachiman ke ruang Oshis. Melihat Hachiman ada di sini tentu saja membuat Yukino tidak nyaman. Maka dari itu dia langsung menyembunyikan rangkaian rencana yang sedang ditelitinya. Tapi Hachiman tidak menyerah. Dia langsung memutar lagi papan tulis untuk melihat kerangka yang sudah dibuat Yukino. Secara keseluruhan, Hachiman memuji kemampuan Yukino, tapi ini masih kurang. Hachiman akan membantu Yukino mencari ide tambahan lain. Tentu saja Yukino langsung menghentikan keinginan Hachiman. Yukino masih ingin mempertahankan keputusannya. Melihat betapet sulitnya merubah pendapat Yukino, akhirnya Hachiman mengambil jalan lain. Bukan kerjasama, melainkan menentang Yukino. Hachiman tahu kalau Yukino adalah orang yang tidak suka kalah. Karena dengan begini akan memancing Yukino mengeluarkan ide terbaiknya. Hachiman bahkan menyinggung perlombaan di kelebihan lawan tentang siapa yang terbaik. Dan ternyata tebakan Hachiman tepat. Karena Yukino langsung menerimanya. Bahkan di detik itu juga, baik Yukino dan Hachiman saling melemparkan pendapat yang memicu perdebatan manis di antara mereka. Iroha yang melihat langsung membaca kalau apa yang terjadi di depannya ini bukan sebuah perdebatan semata, tapi sebuah cinta. Iroha jadi cemburu melihat betapa Hachiman mau bertanggung jawab atas keputusan Yukino. Iroha ingin diperlakukan seperti itu juga oleh Hachiman. Lalu di sini Iroha mengejar Hachiman. Dia ingin pulang bersama. Tapi sebelum kembali ke rumah, Iroha mengajak Hachiman diam di taman dulu. Di sini tiba-tiba saja Iroha memberitahu Hachiman tentang alasan sebenarnya mengadakan prom night. Semua itu dilakukan karena Iroha ingin Hachiman, Yui, Yukino, Hayama, dan yang lainnya merasakan momen perpisahan yang indah. Karena ya mereka lah yang selalu menemani dan membantu Iroha. Selama ini kan Iroha tidak mempunyai teman. Selain itu, acara ini untuk perpisahan juga dengan Shizuka karena Iroha tahu tentang rencana pindahnya Shizuka. Maka dari itu, Iroha berharap Hachiman bisa menjalankan semua rencana dengan benar. Singkat cerita, Hachiman dan Yui merancang rencana melawan Ido Yukino. Jadi Hachiman akan membuat proposal acara perpisahan yang baru. Tapi rencana ini akan dibuat lebih jelek dari rencana Osis. Tapi tetap harus serius karena agar terlihat asli. Dengan begitu, para wali murid akan merasa kalau Ido Osislah yang lebih baik. Tapi karena waktu yang terlalu mepet, Hachiman butuh bantuan dari orang-orang yang mau membantu melakukan rencana yang hasilnya pasti gagah. Dan tentu saja mereka lah orang yang diincar Hachiman. Setelah menjelaskan kepada tiga orang ini, mereka sebenarnya setuju. Tapi Saki tidak bisa membantu karena sudah akan membantu Yukino. Sedangkan Saika hanya bisa membantu seadanya karena dia harus mengurus klub. Tapi masih ada si Yoshiteru. Dia bahkan mengizinkan Hachiman dan Yui menggunakan klub game dan anggotanya mau membantu juga. Bahkan salah satunya adalah adik dari Sagami. Hachiman pun mulai menjelaskan berbagai rencana dan disini untuk bisa memperluas pendapat tentang prom, Yui menyarankan meminta bantuan SMA Kaihin juga. Terbayang akan sulit kan karena kepribadian Tamanawa yang rumit. Tapi tumit loh. Didapat kali ini, Tamanawa tidak menggunakan istilah aneh-aneh lagi. Tapi sikapnya jadi lebih teliti dan tajam. Mungkin karena masih kesal dengan kejadian festival natal diserang habis-habisan oleh ucapan Hachiman. Merasa harus mencari celah pendekatan, akhirnya Hachiman mengajak diskusi dengan cara nge-rap. Eh, malah dibalas oleh Tamanawa juga. Tapi siapa sangka dari diskusi bernada ini, mereka mendapat kesimpulan kalau SMA Kaihin tetap belum tertarik. Bukan salah Hachimannya, tapi karena proposal ini belum memunculkan sudut menariknya. Tamanawa memberi saran kepada Hachiman untuk lebih memunculkan daya tarik agar proposal ini terlihat sangat nyata. Selesai rapat, Hachiman harus menemui Hayama untuk minta bantuan tentang pemilihan nama resmi. Karena tidak bisa menggunakan embel-embel osis. Jadi mereka harus menggunakan dari organisasi lain. Dan kebetulan Hayama adalah yang berwenang di asosiasi ketua. Tentu saja tanpa menunggu waktu lama, Hachiman izin bertemu dengan Hayama. Tapi di tengah jalan, Hachiman malah melihat Yukino yang termenung sendirian. Hachiman pun akhirnya menemani Yukino dulu. Di sini mereka saling bertanya tentang perkembangan masing-masing. Dan tentu saja ada sedikit perdebatan manis di antara mereka berdua. Di tengah obrolan, Hachiman meminta Yukino jangan memaksakan diri jika suatu hari nanti dia kelelahan. Tentu saja Yukino sangat berterima kasih atas perhatian Hachiman ini. Saat mereka berdua berbincang, Yui ternyata muncul di belakang mereka. Tadinya Yui mencari Hachiman karena ingin memberitahu keberadaan Hayama. Melihat Hachiman dan Yukino berdua seperti ini tentu saja sangat membuat Yui tidak nyaman. Dan Yukino menyadarinya. Maka dari itu dia langsung izin kembali ke ruang osis. Tapi di sini Yui menahan Yukino. Yui menanyakan kepada Yukino kalau dia cukup rindu dengan Yukino. Apakah Yukino menghindari Yui? Tentu saja Yukino langsung menyangkalnya. Dia tidak menjauhi Yui. Semua ini karena Yukino sibuk mengurus promenai. Yui pun memeluk Yukino sambil mengatakan berbagai macam rencana jika semua urusan ini selesai. Dari makan bersama sampai menginap bersama. Yui sangat merindukan kebersamaan mereka yang dulu. Dari sini kita bisa melihat kalau Yui sangat ingin terus berteman dengan Yukino. Walaupun hatinya sakit mengetahui fakta kalau Yukino dan Hachiman saling peduli satu sama lain. Lalu di sini Hachiman sedang membujuk Hayama untuk membantu rencananya. Tapi sayang Hayama tidak bisa membantu karena asosiasi ketua sudah diajak bergabung oleh osis. Hayama berharap Hachiman bisa membantu Yukino semaksimal mungkin. Walaupun sangat berbahaya. Hayama jadi teringat dulu pernah membantu Yukino juga seperti Hachiman. Tapi karena dia membantunya setengah-setengah Yukino jadi terbiasa melakukan apapun sendiri. Hachiman pun meyakinkan Hayama kalau dia akan menepati janjinya membantu Yukino selayaknya lelaki sejati. Di harian lainnya, Hachiman mengajak Yui, Miura, dan Ebina untuk membuat foto untuk promosi promenai. Dan setelah mendapatkan foto yang bagus, mereka langsung memberikan ke tim editor untuk membuatkan fanpage resminya. Setelah semuanya terlihat sudah siap, kini Hachiman pergi menemui Haruno, memintanya untuk membocorkan rencana ini agar terdengar oleh komite wali murid. Apa yang diharapkan Hachiman memang terjadi sih. Tanpa menunggu waktu lama, Ibu Yukino langsung datang meminta penjelasan kepada Hachiman tentang prom buatannya ini. Hachiman tentu saja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saat Hachiman menyebutkan namanya, Ibu Yukino terdiam. Dia langsung sadar kalau Hachiman adalah anak yang tertabrak mobil. Ibu Yukino pun meminta maaf atas kejadian yang sudah menimpa Hachiman sebelumnya. Ibu Yukino pun kembali membahas prom, dan hasilnya prom rancangan Yukinolah yang akhirnya dipilih. Tentu saja Hachiman langsung memberitahu Yukino. Hachiman bahkan mengakui kekalahannya. Yukino pun tersenyum karena dia sudah tahu kalau Hachiman pasti akan melakukan sesuatu untuk membuat revisi prom Yukino diterima para wali murid. Yukino akhirnya menjelaskan kembali tentang perlombaan di klub relawan yang membahas siapa yang kalah. Maka dia harus memenuhi keinginan si pemenang. Jadi, apa keputusan Yukino? Jadi Yukino hanya meminta Hachiman memenuhi keinginan Yui saja. Bahkan Yukino ingin mengakhiri hubungan palsu di antara mereka bertiga dengan menutup klub relawan saja. Yukino ingin kedepannya kebersamaan mereka terbentuk secara alami. Tapi Yukino tetap berterima kasih kepada Hachiman dan Yui karena sudah membantu Yukino mencari jati dirinya dan merasakan berbagai macam masalah yang dia hadapi. Hachiman disini tidak protes sama sekali. Dia sangat-sangat menghargai keputusan Yukino. Setelah bertemu dengan Hachiman, Yukino bertemu dengan Yui juga untuk menjelaskan keinginannya yang ingin mengakhiri klub relawan. Tentu saja, Yui ikut menerima keputusan ini. Sejak keputusan itu, Hachiman jadi sering menghabiskan waktu dengan Yui dan momen ini menyadarkan Hachiman kalau bersama Yui cukup menyenangkan juga. Karena apa yang mereka bahas hanya obrolan ringan bukan seperti sebelumnya. Setelah sekian lama tidak berjumpa, akhirnya Hachiman dan Yui kembali bertemu dengan Yukino lagi. Hachiman dan Yui pun menanyakan perkembangan prom dan untungnya semua berjalan dengan lancar. Di sini Hachiman masih menawarkan diri kepada Yukino untuk dibantu, tapi Yukino tetap dengan pendiriannya. Walaupun Yukino menolak, Iroha tetap meminta Hachiman dan Yui datang saja di hari H. Karena sebenarnya di hari H nanti mereka butuh orang yang banyak. Setelah Yukino dan Iroha pergi, Yui pun mengajak Hachiman membuat kue di rumahnya karena mereka sudah janji membuat kue untuk Omachi. Tentu saja Hachiman menyetujuinya, ibu Yui juga ikut membantu dalam proses. Setelah melalui proses pembuatan yang panjang, akhirnya Hachiman pun pulang dengan membawa hasil buatannya. Sebelum berpisah, Hachiman tiba-tiba saja membelikan satu kotak tambahan kue buatannya kepada Yui. Hachiman melakukan ini karena sebagai ucapan terima kasih atas kue coklat yang diberikan Yui sebelumnya. Tentu saja Yui menerimanya dengan senang hati. Singkat cerita, uipacara kelulusan pun tiba dan tentu saja acara penutupannya adalah prom yang akan diselenggarakan malam nanti. Tentu saja Hachiman dan Yui memenuhi janjinya kepada Iroha untuk membantu proses persiapan prom. Iroha membagi-bagi tugas dan Hachiman ditempatkan di ruang penataan suara sebagai asisten dari Iroha. Setelah mulai proses persiapan yang panjang, prom naik pun dimulai. Semua panitia yang membantu bekerja keras untuk bisa membuat acara ini terselenggara dengan lancar. Di tengah acara, karena para tamu sudah datang, Yui jadi punya waktu luang. Begitupun Hachiman melihat suasana yang sangat pas tentang kenapa Yui ingin mengajak Hachiman untuk berdansa. Mengingat janjinya kepada Yukino untuk mengabulkan permintaan Yui, Hachiman pun mau tidak mau menemani Yui berdansa. Walaupun dia tidak terlalu pandai. Di sini Yui sangat menikmati momen berdansa dengan Hachiman. Karena Yui sadar mungkin kedekatan mereka ini bisa jadi yang terakhir. Singkat cerita, prom naik selesai dan kini para panitia merayakan kesuksesan acara ini. Ibu Yukino dan Haruno bahkan mengakui kesuksesan acara ini juga. Karena sudah diakui kemampuannya, Yukino pun kembali membahas keinginannya yang ingin mempunyai masa depan seperti ayahnya. Ya, mungkin bisa dikatakan adanya perebutan posisi bisnis dengan Haruno di masa depan nanti. Menengah itu, ibu Yukino mengizinkannya melihat betapa Yukino sekarang bisa berani mengambil langkah besar dan mau bertanggung jawab. Setelah ibu Yukino pergi, Haruno mengizinkan Yukino merebut posisi itu. Tapi Haruno sangat ingin melihat Yukino bekerja keras lagi. Mengingat Haruno harus 20 tahun loh untuk bisa menjadi anak yang dipercayai ibu dan ayah mereka. Melihat Haruno yang pergi, Yukino pun menunjukkan wajah yang sedikit murung. Tapi di sini Yui segera menenangkan Yukino kalau apa yang dilakukan Yukino tidak ada salahnya. Satu tahun ini tetap bisa dijadikan kebanggaan. Kesuksesan seseorang tidak bisa dijadikan tolak ukur berapa lama dia berjuang. Berenang itu, tentu saja Yukino jadi sedikit lega. Melihat keadaan sudah tidak tegang lagi, Hachiman pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Saat Hachiman berjalan di lorong, tiba-tiba saja Yukino datang menarik baju Hachiman. Di sini Yukino kembali mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan Hachiman. Yukino meyakinkan Hachiman kalau kedepannya dia akan menjadi gadis yang mandiri. Tidak akan terus-terusan bergantung kepada Hachiman lagi. Walaupun kalimatnya mengucapkan perpisahan, tapi rawat wajahnya malah sebaliknya. Buktinya saja Yukino menggenggam baju Hachiman dengan sangat kencang. Hachiman pun memberitahu Yukino kalau Hachiman benar-benar sudah mempercayai kemampuan Yukino. Maka dari itu dia pun melepas tangan Yukino. Mungkin ini sebagai tanda resmi berakhirnya ikatan ketergantungan di antara mereka. Berakhirnya acara prom membuat Hachiman dan Yui jadi tidak ada kegiatan seperti sebelumnya. Tapi Yui masih mau pulang bersama dengan Hachiman. Di taman Yui membahas perasaan yang sebenarnya sedih dengan keputusan Yukino membubarkan kelebrelawan. Berdengah itu Hachiman memberi pandangan lain karena sebenarnya Hachiman tidak keberatan kelebih itu berakhir. Tapi entah kenapa yang tidak bisa Hachiman terima adalah keadaan yang membuat Hachiman tidak bisa terus terlibat dengan Yukino lagi. Berdengah itu Yui terdiam. Dia semakin sadar kalau Hachiman betapa besar keinginannya bersama dengan Yukino. Walaupun sangat perih, Yui pun menyemangati Hachiman untuk mau mengungkapkan apa yang diinginkan ini. Yui bahkan memaksa Hachiman untuk berani melakukan hal itu. Mungkin saat ini Yui menyemangati Hachiman dengan senyuman, seakan-akan hatinya tidak terluka. Tapi saat dia sampai di rumah, barulah Yui merasakan kesedihan yang luar biasa. Ibunya saja sudah sadar apa yang terjadi kepada anaknya ini. Lalu di sini Hiroha menginterogasi Yoshiteru dan dua anggota klub game tentang adanya acara prom gabungan yang tiba-tiba muncul. Tentu saja mereka bertiga menjelaskan kalau kemarin, Hachiman dadakan meminta acara ini terselenggara. Sepertinya apa yang dilakukan Hachiman adalah untuk misi mendekati Yukino. Karena dengan begini Yukino bisa diseret. Kenapa begitu? Hachiman akan meminta Yukino menyelenggarakan prom night karena Yukino berpengalaman. Nah, awalnya ibu Yukino mencoba menentang, tapi karena ini adalah acara komunitas yang tidak melibatkan OSIS, otomatis Hachiman tidak perlu adanya perizinan dari komite wali murid. Yukino yang melihat keyakinan Hachiman jadi ingin ikut membantu. Walaupun sebenarnya Yukino ragu menyelenggarakan acara dengan konsep seunik ini. Di perjalanan pulang, Yukino kembali menanyakan alasan Hachiman mau melakukan ini. Karena ini adalah jalan sulit. Dengan malu-malu, Hachiman pun menjelaskan tentang keinginannya yang ingin selalu terlibat dengan Yukino. Sejak berakhirnya kelebrelawan, Hachiman jadi tidak bisa terlibat dengan kehidupan Yukino. Tentu saja Yukino sangat terkejut mendengar ucapan Hachiman ini. Saking terkejutnya, Yukino memutuskan untuk pergi saja. Tapi kali ini Hachiman tidak diam, dia langsung menahan Yukino untuk mau mendengarkan isi hatinya. Hachiman tidak ingin mereka berjauhan lagi. Selama ini Hachiman selalu menjadikan kewajiban sebagai alasan untuk bersama Yukino. Padahal, aslinya Hachiman hanya ingin bersama Yukino terus. Walaupun perjalanan mereka mungkin tidak akan selalu manis, tapi Hachiman akan senang jika bersama dengan Yukino terus. Berengah itu, Yukino kembali menanyakan kepada Hachiman. Apakah dia yakin bisa menerima semua sikap Yukino seperti ini? Hachiman langsung menjawab kalau dia tidak peduli betapa merepotkannya atau sulitnya menghadapi Yukino. Karena hal itulah yang membuat Hachiman menyukai Yukino. Yukino pun memeluk Hachiman. Dia bahkan ikut meminta Hachiman mengizinkannya memiliki hidup Hachiman juga. Dari malam itulah, akhirnya benteng pembatas antara Hachiman dan Yukino pun roboh. Mereka mulai menjalani kisah romantis berdua. Bahkan duduk saja saat berdiskusi sudah tidak berjauhan lagi. Lalu di sini Hachiman dan Yukino pergi mencari lokasi untuk acara prom gabungan. Mengingat ini acara komunitas, otomatis mereka jadi tidak bisa menggunakan aula sekolah. Baik Hachiman dan Yukino, mereka sama-sama senang akhirnya bisa berduaan seperti ini. Karena terlihat seperti kencan juga kan? Bahkan Yukino jadi berani loh mengabadikan kebersamaan mereka berdua. Setelah berkeliling ke berbagai macam tempat, mereka berdua pun memutuskan salah satu gedung yang menghadap ke laut. Pas dengan tema mereka. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun langsung memanggil beberapa teman yang mau membantu. Awalnya Hachiman dan Yukino sempat ragu Yui akan datang. Tapi setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Yui datang juga. Yukino dan Hachiman sangat senang karena banyak sekali yang akan membantu prom gabungan ini. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya acara prom pun tiba. Komachi yang kini menjadi murid kelas 1 SMA menyempatkan diri melihat acara yang dibuatkan kakaknya. Yui pun memberitahu Komachi kalau Hachiman sedang sibuk diskusi dengan Yukino. Iroha yang tahu tentang perasaan Yui tentu saja menggoda Yui untuk merebut Hachiman saat mereka sudah dewasa nanti. Karena pacaran saat SMA belum tentu abadi. Yui tentu saja menolaknya karena dia tidak ingin menyakiti sahabatnya sendiri. Aduh, Iroha ini sarannya berbahaya ya. Singkat cerita, acara prom berjalan dengan lancar. Bahkan ibu Yukino dan Haruno kembali memuji kesuksesan acara. Setelah acara selesai, Shizuka bahkan sengaja mendatangi Hachiman memuji betapa Hachiman sekarang bisa menjalani hidup selayangnya anak SMA dengan berwarna. Mengingat dia akan pindah tugas, sebagai bentuk perpisahan Shizuka pun mengajak Hachiman berdansa. Malam pun tiba, beberapa tempat sudah dirapihkan, tinggal sisa beberapa lagi dan terlihat Yukino yang masih panik dengan hal-hal yang belum selesai. Hachiman pun menenangkan Yukino kalau dia akan membantu Yukino menyelesaikan ini semua. Dengan wajah tersenyum, Yukino pun mengucapkan kata, Aku cinta kamu, Hachiman Hikigaya. Semua itu, dia ucapkan sebagai ucapan terima kasih kepada Hachiman karena mau menemani-nya sampai saat ini. Dan tidak lama dari itu, Yukino pun pergi ke dalam. Tahun ajaran tiba, walaupun klub relawan sudah tidak ada, Hachiman dan Yukino masih menggunakan ruangan ini untuk diskusi. Tidak lama dari itu, datang Iroha dengan Komachi. Dengan percaya dirinya, Komachi memberitahu Hachiman kalau dia ingin bergabung klub relawan. Tentu saja, Hachiman langsung menghentikan adiknya, memberitahu kalau klub ini sudah tidak ada. Toh, Hachiman dan Yukino juga sudah kelas 3. Iroha pun mendekat, memberikan selembaran kertas yang isinya adalah perizinan klub relawan di sekolah ini. Iroha sudah meresmikan klub ini sebagai klub yang terdaftar di sekolah. Komachi sebagai ketuanya, sedangkan Hachiman dan Yukino sebagai anggota. Jadi resmikan ruangan ini akhirnya dimiliki klub relawan. Hachiman dan Yukino sempat khawatir klub ini mati, karena akhir-akhir ini tidak ada kegiatan apapun. Tidak lama dari itu datang Yui, kedatangannya ke sini adalah meminta bantuan sekaligus permintaan tentang perasaannya yang membingungkan. Jadi Yui ini menyukai seseorang, dan seseorang itu kini mempunyai pacar yang ternyata sahabat Yui. Yui sangat ingin terus berteman dengan mereka berdua. Dari pernyataan ini, kita bisa tahu kan kalau Yui ingin tetap berteman dengan Hachiman dan Yukino selamanya. Kisah romansa Hachiman yang mengejutkan Aira berakhir di season ini. Waduh, gak nyangka ya Hachiman yang suka menghina masa muda, Aira malah ikut menikmati momen itu juga. Tapi baguslah karena mau berubah. Buat kalian yang masih mencari keindahan masa-masa muda, semoga segera mendapatkan warna itu ya. Oke deh Aira selesai juga, makasih yang udah mampir di channel ini. Sampai jumpa di next video, jamatane arigato gozaimasu.